Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Matriza Patria di Gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Senin Malam. Menurut Riza, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba tahap pertama sebanyak 50 persen. Sementara itu terkait adanya gangguan saat PPDB jalur prestasi di hari pertama pada situs pendaftaran. Wagup mengatakan hanya kesalahan teknis dan diperpanjang hingga 10 Juni mendatang. Kalau 20% lebih mudah lagi dong, kalau uji coba 50 persen lebih mudah. Kalau lebih kecil Pak Jokowi malah lebih mudah, lebih terjaga, malah lebih baik lagi kalau lebih kecil. Apalagi saran Pak Presidennya cuma 2 hari seminggu, ya lebih baik lagi. Tentu semua ini menjadi perhatian kita bersama. Prinsipnya kita memastikan bahwa pendidikan bagi anak-anak kita sesuatu yang penting. Kita sekarang berjuang, memastikan kesehatan, memastikan pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak kalah penting memastikan pendidikan bagi anak-anak kita. Meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah wilayah Jawa Tengah, membuat Gubernur Jawa Tengah akan mengevaluasi terlebih dulu rencana pembelajaran tetap muka atau PTM di sejumlah sekolah. Evaluasi terutama bagi daerah yang kini kembali masuk zona merah COVID-19. Menurut rencana pembelajaran tetap muka di Jateng mulai digelar pada bulan depan. Namun beberapa hari belakangan, angka penyebaran COVID-19 di Jateng malah menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kita hanya ada tiga kabupaten merah, Grebes, kemudian Kudus, dan ada satu lagi, Seragin. Hari ini sudah bergerombol, sudah bergerombol dan bentuknya menarik, saya tunjukkan saja. Maka yang Grebes itu sudah nulari kabupaten Tegat. Terus kemudian yang Kudus itu ternyata sudah merembet juga. Nah yang Kudus ini merembetnya satu kelompok.